Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di praktikum pemograman mobile pertemuan 5 Nah di pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang pengelolaan suara Nah di pengelolaan suara ini ada tujuan praktikumnya yang pertama Mengenal manager Yang kedua mengenal komponen sound pool Dan yang ketiga mengenal komponen media player Berikutnya komponen yang digunakan itu yang pertama sound pool Nah si sound pool ini dirancang untuk klik yang pendek Dan paling cocok untuk efek suara Jadi yang digunakannya klik pendek dan cocok untuk efek suara Nah ada pun juga disini ada blog programnya Yang pertama ada create max stream kona Nah fungsi disini untuk menginisialisasi dari si komponen yang sudah kita buat sebelumnya Yang kedua ada load Nah ini buat memuat dari suara yang kita sudah buat sebelumnya Yang ketiga ada play sound id Nah disini untuk memainkan musik berdasarkan sound id Dan argumen yang kedua disini untuk Waktu pengulangannya berapa kali Dan yang terakhir untuk stop atau berhenti Berikutnya ada komponen media player Nah komponen media player ini dirancang untuk file suara lebih lama atau stream Ini paling cocok untuk file musik atau file yang lebih besar Jadi perbedaan antara sound pool dan media player itu berdasarkan dari durasinya Nah ada pun ini blog blog yang ada di media player Lanjut ke latihan Nah latihan yang pertama kita akan ngebahas tentang sound pool Dan yang latihan kedua kita akan membuat sebuah media player Lanjut Kita buka sketchwarenya Kita bikin project baru namanya objek suara Objek suara Kemudian project namenya suara Lanjut create app Nah untuk failnya Kita tambahkan 3 buah linear h Tambahkan 3 buah linear h Kemudian masukkan 3 buah text view di setiap linear h Setelah itu Kita masuk ke edit text dari text view nya Yang pertama ubah namanya jadi suara 1 Yang kedua jadi suara 2 Yang ketiga suara 3 Setelah itu kita lanjut ke manager suara Jadi pilih di bagian kanan atas ada 3 titik Nah kemudian pilih sound Jadi kita memanajer sound manager Tambahkan 3 suara diambil dari penyimpanan masing-masing Jadi pilih suara yang untuk durasinya sebentar Nama suaranya suara 1 Kemudian simpan Tambahkan lagi Pilih suara yang kedua Pilih suara yang kedua Namanya suara 2 Tambahkan lagi Pilih lagi suaranya Namanya suara 3 Simpan Jadi disini kita sudah memiliki 3 suara di projek kita Untuk dimasukkan ke si sound pool nya Kembali lagi Kita pilih komponen Kemudian tambah komponen sound pool Namanya sound Kemudian di add Nah setelah di add Langsung masuk ke event Pilih on create Nah kita sudah masuk ke block programnya Pilih puzzle nya Kita buat satu variable Nama variable nya Sound Tipenya number Jangan lupa Can sensitive Kita perhatikan Kemudian di add Setelah Setelah menambahkan variable Kita ke bagian komponen Ke kajal komponen Tambahkan satu puzzle Create next stream count Setelah itu Sound pool nya dipilih Yang sudah kita masukkan tadi komponen Terus stream Stream make count nya itu 3 Karena disini kita maksimalnya Maksimalnya 3 suara Jadi kita masukkan 3 Jadi kita disini Untuk kajal yang pertama Buat inisialisasi dari Jumlah dari si komponen sound nya Berikutnya Kembali ke variable Masuk ke Pilih Pilih set Number 2 Set number Kita variable nya Pilih yang sudah dibuat tadi Sebelumnya Sound Dan Pilih komponen Pilih Sound pool Load Masukkan ke Faisal set nya Jadi disini Kita bakalan Memuat Satu suara Untuk variable Si sound tadi Kita pilih Komponen nya Kemudian kita load Suaranya Pilih suara yang mana Suara 1 Misalkan Terus Lakukan hal yang sama Untuk Keduanya Jadi Cara mudahnya Copy aja Kopikan Kemudian Masukkan ke Block program nya Ubah suaranya Tadi kan suara 1 Nah sekarang suara 2 Kemudian Yang terakhir Itu suara 3 Nah setelah Memasukkan suara Kita bikin More block Create block Jadi kita bikin Block baru Namanya Star Masukkan 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 block nya Ke dalam Faisal Kemudian kembali Jadi kita sudah Sudah mengeset Suara dengan Sudah mengeset Variable sound Dengan 3 suara Nah setelah itu Dikembalikan Kembalikan ke view Nah tadi kan sudah Sebelumnya Membuat tampilan Dengan 3 text view Nah untuk text view Yang pertama Masuk ke event Kemudian on click Setelah itu Kita masuk ke Faisal nya Pilih Variable Set number 2 Masukkan Terus ke Komponen Pilih Place on ID Masukkan ke Set number nya Setelah itu Isi Variable Terus Isi juga Komponen nya ID nya Diisi Jadi ID Disini Untuk ID suara Yang sudah kita Masukkan Tadi Yang kita Sudah ngeset Sebelumnya Untuk Times nya Kita kosongkan Saja Jadi dia default Mengulang Satu kali Jadi kalau misalkan Kita misi Dengan number 2 Berarti dia Mengulang Dua kali Kita pilih Kosongkan saja Dan Lanjut ke View Set Background Setelah dimasukkan Fajal Set Background Kita isi View nya Jadi text view 1 Terus Kita pilih Warnanya Jadi Drag Kemudian Setelah itu Masuk ke Komponen Add Komponen Kita nambahin Satu komponen Baru Yaitu Timer Pilih Timer Namanya Timer Kembali ke View Set Background Lagi Untuk Mengubah Background Yang Sebelumnya Jadi View nya Text view 1 Kemudian Background Colour Sebelumnya Tadi Gray Sekarang Jadi Orange Setelah itu Selesai Kita coba Run Dulu Nah Jadi Ada Perubahan Warna Antara Gray Dan Orange Setelah itu Untuk Suara 2 Dan Suara 3 Itu Hampir Sama Seperti Event Pada Suara 1 Kita Tinggal Di Collage Masuk Collation Namanya Back Suara Kemudian Simpan Setelah itu Kembali Lagi Ke Text View 2 Event On Click Masukkan Collection Yang Tadi Yang Back Suara Setelah Dimasukkan Ubah ID Sound Karena Beda Suara Beda ID Jadi 2 Kembali Lagi Lakukan Hal Yang Sama Buat Suara Yang Ketiga Event On Click Collection Back Suara Masukkan Pro Pajal Kemudian ID Sound Diubah Jadi Save Kita Coba Rangi Jadi Ini Setelah Dirang Ada 3 Text View Suara 1 Suara 2 Suara 3 Ketika Kita Diklik Text View Dia Ada Warna Grey Kemudian Orange Sama Juga Kalau Misalkan Untuk Suara 2 Dan Suara 3 Lanjut Ke Project Yang Kedua Jadi Ini Pake Komponen Media Player Nama Project Media Player Script App Kita Bikin Tampilannya Dulu Untuk Tampilannya Kita Pake 2 Linear Setelah Itu 4 Button Dan 1 Edit Text Berikutnya Kita Ubah Dari Setiap Nama Yang Ada Di Button Yang Pertama Namanya Buka Fault Terus Berikutnya Yang Kedua Ganti Jadi Close Yang Ketiga Play Ke Empat Pause Jadi Untuk Project Yang Sekarang Kita Membuat Sebuah Media Player Untuk Memutar Satu Musik Yang Yang Di Ambil Dari Penyimpanan Yang Di Ambil Dari Penyimpanan HP Kita Jadi File Nya Dibuka Dulu Baru Bisa Di Play Di Tombol Button Kemudian Setelah Setelah Kita Tambahkan Komponen Namanya File Picker Nama Komponen File Picker Sound Tipenya Di Isi Audio Kemudian Di E Setelah Kita Bikin File Picker Kita Harus Menambahkan Satu Komponen Baru Yang Namanya Media Player Namanya Main Player Setelah Membuat Dua Komponen Klik Yang File Picker Kemudian Pilih On File Pick Langsung Masuk Ke Block Program Lanjut Setelah Masuk Ke Block Program Bikin Satu Variable Tipenya Bulan Namanya Media Player Siap Kemudian Add Setelah Itu Pilih Control Cari If Then Masukkan Lagi If Then Dalam Setelah Itu Pilih Variable Masukkan Media Player Ke Kondisi Lanjut Komponen Cari Media Player Is Playing Masukkan Kondisinya Setelah Itu Pilih Pilih Media Player Pause Di Statement Kemudian Pilih Reset Sama Release Reset Dan Release Kembali Ke Variable Pilih Save Boleh Setelah Masukkan Setelah Release Nah Sekarang Kita Masukkan Komponen Yang Tadi M Player Pilih M Player Pilih Sama Jadi Kita Memilih Komponen M Player Yang Sudah Kita Buat Kemudian Set Bulean Jadi Kita Set Variable Kita Tadi Sudah Buat Media Player Siap Kemudian Pilih Nah To Kita Pilih Operator Kemudian False Masukkan False Lanjut Ke Variable Kita Bikin Dulu Satu Variable String Namanya Foilsome Tipenya String Kemudian Add Lanjut Masukkan Set String Jadi Kita Bakalan Set Variable Yang Namanya Foilsome Setelah Kita Set String Foilsome Tadi Kita Membuat List Tipenya String Namanya Foilsome Kemudian Add Setelah Itu Di list Di list Tambahkan Get Add Of Masukkan Get Add Set Number Number Dimasukkan 0 Kemudian Listring Diambil Dari atas Di drag Dimasukkan Ke Puzzle Set 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 Variable kita masukkan search codenya pilih operator cari add search directory kemudian sebelum memasukkan kodenya kalian boleh buka catetannya dulu jadi kita tulis manualnya dulu kemudian di kopikan setelah ditulis di kopikan baru masukkan ke stringnya jadi untuk mempermudah kita juga disesuaikan apakah tadi namanya mplayer atau file sound disamakan nah setelah kita udah nge-pastein stringnya di search codenya kita lanjut ke variable set boolean to jadi kita memberi nilai boolean pilih yang tadi sudah dibuat media player siap to true kita pilih operator kemudian pilih true masukkan setelah itu pilih ke komponen media player start media player nya dipilih mplayer start lanjut ke view set text text view nya pilih edit text 1 yang sudah kita masukkan tadi kemudian set text nya diambil dari list file sound variable nah setelah itu pastikan semuanya sudah terarahkan ke komponen dan juga variable nya setelah itu kembali ke view untuk button yang pertama kita buka yang button 1 buka file sound masuk ke event pilih on click pilih puzzle puzzle yang dimasukkan sebelumnya pilih komponen pilih pick file masukkan file picker nya dipilih kemudian berikutnya button yang kedua nah button yang kedua pilih play masuk ke event on click setelah itu masuk komponen media start kita mau start atau mau mulai si media player nya pilih media player komponen kemudian berikutnya button yang ketiga itu yang pause on click pilih pilih komponen pilih pause kemudian berikutnya arahkan ke media player yang tadi sudah kita buang mplayer pilih kembali dan yang terakhir button close on click komponen finish activity karena kita bakalan finish activity karena kita bakalan finish activity setelah itu lanjut ke event terus di dalam event kita mau nambahkan satu lagi yang baru pilih pilih plus pilih activity on destroy kemudian add pilih masuk ke block programnya masukkan control if then kemudian kemudian variable pilih media player siap masukkan ke kondisinya setelah itu pilih komponen kemudian kemudian pilih media player is playing masukkan ke kondisinya setelah itu pilih komponen media player nya mplayer pilih setelah itu pilih lagi komponen pilih lagi media player komponennya mplayer setelah itu selesai di back coba di run six 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 seven five w w w powiedz jadi untuk nah jadi ini tampilannya tadi kan ada buka file sound Nah kita buka file-nya cari di media masing-masing pilih audio apa aja bebas kalian masukin nah jadi ada suara yang masuk dari media yang sudah kalian pilih klik play ini untuk pausnya terus play lagi untuk menuliskan kemudian ini edit text satu ini untuk dia pengambilan alamat dari file yang kita udah buka tadi sebelumnya nah ini kalau untuk kembali ke ini fungsi close untuk keluar dari aplikasi jadi tadi kita sudah bahas tentang sound dan juga M player atau media player untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati